Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel youtube mamfahrawais Halo teman-teman semua Bunda-bunda semua Apa kabar nih? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat ya Dan yang lagi sakit Semoga Allah angkat sakit penyakitnya Amin Nah di video kali ini Mau share lagi Aktivitas ibu rumah tangga Sekaligus ibu pekerja Yang memulai aktivitas dari pagi hari Nah tadi di awal video Teman-teman sudah lihat tuh Kalau keadaannya Masih gelap ya teman-teman Itu masih subuh Jadi ini masih jam 5 Sekitar jam 5 lewat gitu Ini ya Tanggal 17 Agustus Pas hari kemerdekaan ya teman-teman Nah Karena mau upacara Jadi Mau memasak dulu tuh Upacaranya nanti disuruh Ngumpul itu jam setengah 8 Nah ini Mau masak dulu Supaya nanti setelah Upacara itu kan capek Nggak perlu lagi masak Atau beres-beres rumah lagi gitu Jadi langsung bisa istirahat Jadi dimulai dengan lap-lap meja Lap-lap meja tuh dapur Lap-lap kompor Kemudian Lap-lap rest cooker Itu bagian dalamnya Bagian luarnya Semua di lap-lap Karena memang waktu malamnya itu Nggak sempat teman-teman Untuk beres-beres Jadi ini dilakukan subuh hari Atau pagi hari Biasanya kalau mau tidur itu Beres-beres gitu teman-teman Tapi beberapa hari ini Nggak karena Rasanya itu capek gitu ya Pengen banget Buat cepat-cepat istirahat gitu Supaya tidak terlalu bangun siang Karena beberapa hari sebelumnya itu Saya itu begadang terus gitu loh teman-teman Karena banyak setrikaan Jadi harus begadang Beberapa hari itu kayak tidur Mulai tidur jam 9 Bangun jam 11 malam Terus Dari jam 11 malam itu Sampai pagi Sampai berangkat sekolah Nggak tidur gitu Jadi kayaknya Capek-capek kemarin itu Masih berasai gitu ya Jadi pengen itu Tidur cepat gitu Jadi nggak sempat itu Untuk beres-beres Untuk nyapu Untuk ngelap-lap Apa lagi Nah ini mau beresin Cucian piring Tadi malam itu sempat Sebelum tidur itu cuci piring Tapi Kalau cuci piring itu kan wajib ya teman-teman Supaya tidak numpuk gitu Nah Setelah dicuci itu Nggak langsung diatur di rak piring Karena Tunggu airnya itu Apa Kering gitu Kalau ditaruh disini Nanti Kalau Maksudnya kalau diatur dulu Langsung di rak piring itu Nanti malah Bagian bawah rak piringnya itu Basah Ini lanjut Mau Masak Nah tadi itu Periksa bagian lemari Makanan itu Bagian atas Nah ini masih ada Sisaan ikan Bakar Kemarin sore Jadi kemarin sore itu Bapak Bakar ikan gitu ya Nah itu masih Sama Bahkan belum Kemakan gitu Belum Dik Apa Sentuh sama sekali gitu loh Teman-teman ikannya Jadi Mau Digoreng Kemudian Di saus aja gitu Masaknya simpel-simpel aja Dan terus sayurnya ini Mau masak sayur kangkung Tumis Tumis kangkung Saus tiram gitu lah Simpel-simpel aja Yang penting cepat mata Kemudian Ketika Apa Berangkat Upacara Atau berangkat kerja itu Ada makanan gitu Di rumah Nah ini mau Kupas-kupas Bumbu-bumbunya Ada bumi merah Bawu bumi Tomat Dan cabai tentunya Nah itu ada Apa namanya Nike Kalau di kita itu Bilangnya Nike Teman-teman Kayak ikan kecil-kecil gitu Ikan kering Ya bukan Ikan kering Ikan basah Kecil-kecil gitu Nah itu Ada sisa Nike Kemarin Yang disimpan di kulkas Tapi sudah dibubuhin Dengan tepung Dan Masih bagus Maksudnya Ya gak basi juga Karena memang Ditaruh di dalam kulkas Nah itu Jadi nanti Mau digoreng Jadi Hari itu Ada Nike Goreng Tepung gitu Terus Sayur Langkung Dan Apa namanya Ikan saus Nah sebelum lanjut ke video Mau Mengucapkan terima kasih Buat teman-teman Dan bunda-bunda semua Atau siapapun yang mau Klik video ini Dan nonton video ini Sampai selesai Jangan lupa Terus dukung channel ini Dengan cara like, komen, dan subscribe Supaya Saya itu lebih semangat Gitu loh teman-teman Buat video Ya namanya Youtuber pemula Ya Konten kreator pemula Saya sebenarnya Bukan apa-apa gitu Teman-teman Supaya Saya itu Lebih rajin Gitu Karena Lihat teman-teman Atau bunda-bunda Yang Bikin konten itu Pasti rumahnya rapi Nah Saya itu mau Juga seperti itu Gitu loh Nah ini lanjut teman-teman Sementara masak Suami itu Suruh Apa namanya Ngurusin laundry dulu Sebentar Jadi pagi Ini kayak Beribuh banget Nah ini Pakaian yang Mau diambil Pagi ini juga Nah ini pakaian express Bukan express ya Jatuhnya itu Kilat gitu loh Teman-teman Jadi itu Kalau express kan 24 jam Nah ini kurang dari 24 jam Ini diantar Semalam Itu sekitar jam 11 Atau jam Ya jam-jam 10 lewat Gitu lah Di antar Jam 10 lewat Terus ini Di Ambil Diambil Nanti sama customer itu Jam 7 Gitu Eh jam 6 Nah jadi kita hitung Nya itu Kilat gitu loh Teman-teman Jadi satu Packingan ini Sebenarnya Tidak ada Satu kilo Tapi karena Kurang dari Satu kilo itu Kita tetap Hitung satu kilo Gitu teman-teman Jadi kalau kilat itu Hitungan 8 jam Sebenarnya Nah itu itu 15.000 Per kilonya Nah ini sudah selesai Sudah siap Untuk diantarkan Atau dijemput sama Custom vertical Di nota aja Jadi ini 15.000 Untuk Satu kilonya Kalau cuci Setrika Kilat Kalau cuci yang Lipat itu Berapa ya 13.000 Kok saya Lupa ya Nah ini Melanjut Mau Nyetrika Pakaian sendiri Yang dipakai Upacara Jadi Pas pegang Nyetrika Ya udah Sekalian aja Nyetrika Pakaian Pribadi Yang mau Dipakai Upacara Nanti Karena Memang Saya itu Orangnya Apa ya Nggak Jarang gitu Mempersiapkan Apa-apa itu Malamnya itu Pasti Ya kayak gini Pagi gitu Apa Mau berangkat Itu baru Di setrika Biasanya Sudah Siap Pakai baju Sudah Lengkap gitu Cuma Jilbabnya itu Belum di setrika Yaudah Jilbab sebelum berangkat Nah Ini lanjut Pokoknya Pagi ini Kayak gasing Gitu loh Teman-teman Ya kesana Kemari kesana Ngurusin laundry Terus masak Terus Beres-beres Gitu loh Alhamdulillah Ini anak-anak Belum pada bangun Karena ini Memang masih Sumbuh ya Jadi Anak-anak ini Belum pada bangun Jadi bisa Gercep gitu Bisa pakai Kekuatan Avatar Kusara kemari Nah Lanjut ini Mau masak Pokoknya Lanjut lagi Masak Tadi Sudah Sudah Goreng Ikan Jadi Sudah Digoreng Tinggal Bikin Bumbu Nah Pokoknya Kalau pagi Begini Harus Gercep Harus Jangan Main HP Biasanya Kalau Main HP Pas Kerja Pasti Bakal Banyak Hal Yang Terbengkalai Jadi Mending HPnya Buat Ngerekam Gini Supaya Nggak Fokus Di Sedikit-sedikit Lihat Notifikasi Facebook Sedikit-sedikit Lihat Notifikasi WA Ada yang Samaan Nggak Videonya Agak Dari Jauhan Supaya Kelihatan Semua Dapur Sederhana Ini Yang Kolom Dapurnya Atau Gordon Mejanya Itu Apa Miring-miring Itu Teman-teman Nanti Mau Coba Dibenarin Gimana Supaya Agak Rampi Atau Ada Yang Tahu Cara Pasang Gordon Supaya Rampi Nah Ini Lanjut Mau Bikin Bumbu Untuk Mau Iris 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 Bumbu Untuk Sayur Kangkung Jadi Cuma Diiris Iris Bawang Merah Bawang Putih Kemudian Cabainya Cuma Diiris Iris Saja Saya Kalau Masak Kangkung Suka Dibanyakin Bawang Putih Seperti Seperti Sedap Seperti Seperti Enak Kalau Bawang Putih Banyak Ini Untuk Ikannya Sudah Selesai Sudah Selesai Di Saos Bukan Ikan Ini Nike Nah Nike Ini Sudah Selesai Digoreng Nah Itu Minyak Sisa Goreng Nike Itu Mau Buat Numis Sayur Juga Ya Teman-teman Jadi Ya Gak Apa Pas Itu Kebiasaannya Juga Begitu Tapi Ini Minyak Baru Ya Bukan Minyak Apa Yang Lama Gitu Nah Ini Langsung Ditumis Jadi Masuk Semua Dua Kompor Dan Dua Apa Ya Dua Mata Kompor Itu Nyala Dan Dua Duanya Ya Sama-sama Pokoknya Ala-ala Chef Gitu Jadi Jadi Masaknya Harus Super Sat-sat Gitu Yang penting Mateng Nah Sambil Di Apa Oseng-oseng Gitu Sambil Di Aduk Terus Itu Sambil Dibumbuin Jadi Saya Kalo Masak Biasanya Bumbunya Masuk Dulu Kayaknya Sedep Aja Gitu Enak Gitu Kalo Bumbunya Larut Duluan Sebelum Sayurnya Dimasukkan Sama Untuk Menyawas Ikan Juga Bumbunya Dimasukkan Dulu Karena Memang Ikannya Sudah Mateng Sudah Digoreng Juga Tadi Goreng Nggak Lama Karena Kalo Kelamaan Ikan Bakar Kalo Digoreng Lagi Kelamaan Itu Kan Jadi Kering Nah Ini Dimasukkan Tuh Kangkung Pokoknya Disini Bersin Bersin Terus Karena Memang Bumbu Saus Apa Ikannya Ini Agak Pedas Gitu Teman Teman Jadi Harus Nah Ini Banyak Tutup hidung Karena Memang Bersin Bersin Nah Ini Di Kelihatan Di Jendela Itu Cahayanya Cahayanya Sudah Agak Terang Gitu Ini Sudah Jam Berapa Ya Sudah Jam 6 Lewat Gitu Tapi Belum Ada Setengah 7 Atau Jam 7 Nah Sebenarnya Di Video Ini Si Kakak Ada Bangun Gitu Ya Teman Si Kakak Bangun Terus Tidur Di Depan TV Tapi Dia Masih Ngantuk Terus Dia Minta Susu Gitu Terus Tidur Lagi Jadi Diangkat Lagi Ke Kamar Cuma Gak Kerekam Karena Kalau Misalnya Banyak Mindah Mindah Kamera Itu Bakal Ngabisin Banyak Waktu Gitu Ya Teman Teman Jadi Maaf Nih Kalau Misalnya Kameranya Itu Ngeshoot Cuma Satu Angle Aja Gitu Ya Semoga Teman Teman Enjoy Nonton Nah Ini Makanan Makanannya Sudah Selesai Teman Teman Sudah Pada Matang Sedikit Lagi Tinggal Di Sanjikan Aja Atau Di Tuang Ke Piring Aja Kemudian Sayurnya Tinggal Tunggu Matangnya Aja Kalau Di Bumbunya Udah Sambil Masak Itu Sambil Ngelap Ngelap Gitu Ini Cucian Piring Banyak Banget Dan Tapi Nanti Tidak Bisa Nge-record Pas Cuci Piring Karena Memang Tempatnya Tidak Mengenakan Gitu Untuk Dilihat Semoga Nanti Ada Rezeki Supaya Bisa Ngerenove Bagian Dapur Bagian Belakang Teman Teman Karena Memang Sudah Harus Direno Gitu Nah Ini Mau lanjut Nyapu Karena Ternyata Ini Sudah Jam Setengah Tujuh Lewat Gitu Ya Teman Teman Kita Disuruh Ngumpul Di sekolah Dulu Sebelum Upacara Di lapangan Nanti Disuruh Ngumpul Di sekolah Untuk Mengawasi Anak-anak Perwalian Gitu Jadi Nanti Berangkatnya Bareng Perwalian Karena Gelap Tuh Lampunya Dinyalahin Dulu Bagian Tengah Bagian Tengah Itu Jarang Lampunya Dinyalahin Karena Ya Pertama Hemat Juga Dan Udah Kena Terangnya Lampu Bagian Dapur Sengaja Nggak Dikasih Sekat Supaya Lebih Luas Gitu Tempatnya Pokoknya Disabu Semua Bagian Bagian Dalam Dan Bagian Tengah Terus Lanjut Ke Dapur Sampai Ke Belakang Nah Ini Rasanya Pas Nyapu Kotor Kotor Sekali Bisa Dilihat Banyak Sampah Dan Pasir Pasir Karena Memang Dari Malam Itu Belum Disapu Ini Lanjut Nyapu Di bagian Belakang Tapi Nggak Kerekord Nah Ini Masya Allah Makanannya Sudah Siap Sudah Selesai Sudah Cuci Piring Juga Ini Sudah Cuci Dudutnya Bucil Bucil Nah Sekian Video kali ini Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Jumpa lagi Di video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax